Shalom Jumat Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program We Are Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Rabu dengan judul Pria dan Wanita di Jaksa Di dalam Alkitab, kata-kata seperti sekolah, belajar, atau pendidikan Bukanlah kata-kata yang umum dipakai Tetapi untuk menggambarkan pendidikan Ada satu kata yang familiar di dalam Alkitab Yaitu hikmat atau kebijaksanaan Mari kita buka Alkitab di dalam Amsal, fasal 16, ayat 22 dan 23 Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan Seperti kita ketahui, Alkitab mencatat Raja Salomo sebagai orang yang paling berhikmat Atau yang paling bijaksana Kata-kata atau tulisannya Menggambarkan Salomo Seorang yang berpendidikan Sebagai contoh, kita bisa lihat dalam penghutbah Fasal 7, ayat 11 dan 12 Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan Dan merupakan satu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya Hikmat atau kebijaksanaan sangat mirip dengan pendidikan Pelajaran kita memberikan 5 alasannya Yang pertama, hikmat biasanya sesuatu yang kita pelajari dari orang tua atau guru Terutama saat kita masih muda Yang kedua, kebijaksanaan memiliki sisi praktis seperti pendidikan Yaitu apa yang dikatakan Salomo Bahwa belajarlah dari semut yang mengumpulkan makanannya Agar cukup pada musim dingin Kebijaksanaan juga mempunyai teori Sama seperti pendidikan Seperti juga yang dikatakan Salomo Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Lalu yang berikutnya Kebijaksanaan sama seperti pendidikan Menolong kita untuk hidup bertanggung jawab Kepada diri sendiri, kepada sesama dan kepada Tuhan Dan yang terakhir, kebijaksanaan sama dengan pendidikan Yaitu tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang ada Tetapi memungkinkan kita untuk merasa puas Dengan apa yang kita ketahui dan yang kita miliki Sambil kita tetap belajar untuk mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui Tetap semangat di dalam berdoa Rajin belajar firman Tuhan Kerana kita adalah salafi Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton!